Di balik upaya mendorong Indonesia sebagai macan Asia, CEO 1229 Forum menghadirkan tokoh-tokoh ternama dari berbagai bidang. Forum ini menjadi panggung kolaborasi untuk membangun masa depan perekonomian Indonesia yang lebih gemilang. Ingin tahu kegiatan selengkapnya? Bersama saya Faradita berikut liputannya untuk Sobat Kampus. ITS berkolaborasi dengan berbagai institusi dalam menginovasikan langkah strategis untuk mendorong Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia melalui gelaran CEO 1224. Dengan mengusung tema menggagas Indonesia macan Asia melalui akselerasi pertubuhan ekonomi dan ketahanan energi, diskusi ini menjadi forum penting dalam memetakan arah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Energi dan ekonomi menjadi dua poros utama yang dibahas. Mengingat keduanya memiliki peran signifikan dalam menguatkan posisi Indonesia di kancah global. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan diiringi dengan kebijakan yang tepat dapat membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Untuk itu, percepatan hilirisasi sumber daya alam menjadi salah satu solusi yang tengah digalakkan dengan tujuan menciptakan nilai tambah serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Saya harap tentunya ini menjadi sebuah momentum bagi para alumnus untuk kemudian bisa berperan aktif di dalam upaya kita membangun Indonesia yang lebih unggul lagi perekonomiannya. Tantangan yang dihadapi Indonesia tidak dapat diatasi melalui pemanfaatan sumber daya alam semata. Pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif dibutuhkan untuk mengoptimalkan potensi besar Indonesia. Dengan meningkatkan nilai komunitas dalam negeri, Indonesia tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan mentah tetapi juga sebagai produsen yang memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian dunia. Sebagai wujud konkret dari dukungan ITS terhadap kemajuan bangsa, acara ini disertai dengan penandatangan beberapa perjanjian kerjasama strategis diantaranya dengan perusahaan Air Minum Indonesia dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Melalui kolaborasi ini, diharapkan muncul inovasi baru di bidang pendidikan, penelitian, dan industri yang dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya kaya sumber daya tetapi juga mampu memanfaatkannya secara efektif dan berkelanjutan. Baik Sobat Kampus, itu tadi serangkaian asyara CEO Talk2024. Dari berbagai sudut pandang para pemimpin dan pakar, kita semakin yakin bahwa dengan kolaborasi dan inovasi, tantangan global dapat diubah menjadi peluang emas bagi bangsa. Saya Faradita dan segenap kru ITS TV yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.